bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini admin kembali berbagi informasi terkait rekrutmen CISN tahun 2024 nah kita sudah mendapatkan informasi update teman-teman ya dan ini merupakan tanda-tanda kalau dilaksanakan seleksi CPNS maupun P3K di tahun 2024 nah teman-teman bisa lihat disini sudah ada perkiraan pelaksanaan akan dilaksanakan antara Juni atau Juli jadi besar kemungkinan akan dilaksanakan nanti pada bulan Juli teman-teman ya karena kita sudah masuk di bulan Juli nah kita scroll ke bawah nah disini kita lihat info terbaru seleksi CPNS pengumuman tentang pengangkatan calon pegawai negeri sipil atau CPNS Kementerian Kesehatan tahun 2024 nah teman-teman dari NAKES bisa cek disini ya klik disini dan untuk yang sorry untuk yang daftar CPNS dari tenaga kesehatan silahkan klik di teks atau kalimat klik disini dan buat teman-teman honorer di Kementerian Kesehatan nah atau yang ingin mendaftar P3K nah disini teman-teman bisa mengecek ya kita akan lihat oke selanjutnya kita bisa apa namanya scroll nah ini penting buat teman-teman semua ketahui alur pendaftaran seleksi CISN tahun 2024 oke kita lihat disini akses nah ini buat teman-teman NAKES akses laman Kementerian Kesehatan terus pelamar membaca dan memahami persyaratan dan ketentuan pengumuman yang tayang pada laman cisn.commentcase.go.id nah sebagaimana yang admin sedang buka teman-teman ya nah ini lanjut di poin kedua akses laman SSCISN nah setelah mengakses cisn.commentcase silahkan teman-teman kembali mengakses website SSCISN nah karena disana teman-teman akan melakukan pendaftaran kita lanjut di poin ketiga nah poin ketiga teman-teman bisa lihat disini oke di poin ketiga buat akun buat akun di daftar sscsn.bkn.go.id akun dengan menggunakan NIK dan nomor kartu keluarga atau NIC kepala keluarga terus cetak kartu informasi akun jadi teman-teman ketika nanti sudah membuat akunnya silahkan dicetak kartu informasi akunnya baik CPNS maupun P3K jadi alur ini berlaku untuk CPNS dan P3K teman-teman ya nah setelah teman-teman membuat akun silahkan teman-teman login kembali menggunakan NIK sebagai username nah jelas ya menggunakan NIK sebagai username dan password yang telah didaftarkan saat membuat akun jadi sebagaimana teman-teman tadi lakukan di nomor ketiga ini ya nomor ketiga atau poin ketiga telah buat akun username dan password yang telah dimasukkan disana silahkan nanti dicatat pada buku atau apa teman-teman ya nah nanti digunakan untuk login di SSC ASN kembali karena tadi itu di nomor tiga hanya untuk sekedar buat akun selanjutnya di poin kelima pelengkapan data melengkapi data diri lanjut memilih formasi pilih formasi instansi dan jabatan sesuai pendidikan melengkapi data pendidikan melengkapi data pendidikan teman-teman ya misalnya kualifikasi pendidikannya apa kalau yang punya serdik terus ada kolom untuk meng-upload serdik silahkan di-upload siapa tahu nanti ada nilai tambah terus yang THK2 silahkan juga lanjut unggah dokumen persaratan nah ini yang admin tadi sampaikan ya unggah dokumen persaratan ini apa-apa yang diminta disitu teman-teman ya dan teman-teman memenuhi kecuali kalau misalnya itu sifatnya opsional ingat ya karena kalau misalnya opsional itu berarti teman-teman itu boleh meng-upload boleh tidak itu opsional teman-teman ya tapi kalau misalnya sifatnya wajib ya harus dilengkapi karena kita tidak bisa next dalam pendaptaran jika tidak meng-upload dokumen yang wajib tersebut nah setelah semua dokumen di-upload seperti surat pendaptaran surat lamaran atau seperti apa dan dokumen-dokumen lainnya silahkan di-cek resume pendaptarannya itu ada di bagian akhir memeriksa semua hasil inputan nah di bagian resume ini kita bisa melihat kembali dari poin pertama sampai poin unggah dokumen ini teman-teman ya kita bisa melihat dokumen mana saja apakah semuanya sudah benar atau sesuai kalau sudah nah kita bisa melakukan submit nah teman-teman nanti akan dianggap sudah mendaptar atau melakukan pendaptaran jika dokumen sudah diunggah terus melakukan submit nah ini ya melakukan submit dan selanjutnya mencetak kartu pendaptaran nah karena yang dianggap menyelesaikan pendaptaran adalah melakukan submit nah ini perlu diingat teman-teman ya tapi nanti kita lihat sama-sama untuk selanjutnya dan setelah submit ada cetak kartu pendaptaran selanjutnya nah kita sudah masuk di intinya teman-teman ya yaitu seleksi CSN 2024 seleksi administrasi dan seleksi kompetensinya nah sudah seleksi administrasi terus diseleksi kompetensi nah ini seleksi kompetensinya bagi teman-teman yang sudah mengikuti seleksi baik administrasi maupun kompetensi nanti ada diberikan waktu yaitu masa sanggah pelamar dapat mengajukan sanggah kalau misalnya dianggap dokumennya kurang sehingga tidak lolos seleksi administrasi atau mungkin nilainya kurang teman-teman ya tidak sama dari CAT nah itu bisa melakukan sanggah nanti oke di poin ke-10 ada pengumuman kelulusan penitia seleksi instansi mengumumkan informasi kelulusan pelamar pemberkasan nah ini di poin ke-11 sudah masuk ke dalam pemberkasan dan pendetapan NIP oke nah kita bisa lihat disini nanti panduan pendaftaran peserta pada portal SSCISN teman-teman ya nah ini dia kita bisa lihat nanti disini ini dari BKN Republik Indonesia SSCISN Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati